Salam sejahtera, kekenalkan saya Sena Widya Satria, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Situ Teknologi Bandung yang pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan tentang pemahami kebijakan ekonomi dengan sebab kesenjangan output dan pembuat kebijakan. Jadi, setelah kita tahu nilai potensial GDP bagi perekonomian, kita bisa beralih pada konsep yang sangat penting yaitu output keep. Dalam sesi selanjutnya, saya akan memberikan penamaan yang berbeda terkait-terkait konsep tersebut, di mana kita benar-benar bisa menggambarkan dan identifikasi apa yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan. Output gap adalah perbedaan berapa banyak kita tumbuh dan berapa banyak kita harus tumbuh jika kita ingin berada dalam satu tempat yang ideal. Oke, sekarang jelas nilai output gap bisa menjadi positif. Dengan kata lain, berarti kita tumbuh terlalu cepat. Bisa dikatakan, kita mengalami overheat yang membuat kita memiliki output gap yang positif. Beberapa nomor menjadi lebih besar dari satu dan sangat sulit untuk mengingat hal seperti itu. Tetapi, hal itu telah terjadi. Kita pun bisa memiliki output gap dengan nilai yang negatif. Hal itu terjadi di mana kita tumbuh lebih lambat dari yang kita inginkan daripada yang harus kita lakukan. Jika kita tumbuh terlalu lambat, kita akan mengatakan, kamu memiliki output gap negatif dan pada tabel akan muncul beberapa angka negatif. Oke, jika kita tumbuh tepat di mana kita harus, tidak ada kesenjangan output dan seterusnya. Pada slide selanjutnya, saya akan menunjukkan grafik yang menunjukkan di mana muncul nilai sebagai 0. Sekarang kita akan melihat pada grafik OECD ini adalah perbedaan antara banyak nilai perekonomian GDP yang akan tumbuh dan berapa banyak nilai perekonomian GDP yang harus tumbuh jika kita berada di tempat yang ideal, yakni GDP yang berada di tempat yang potensial. Anda dapat melihat bahwa perekonomian negara Amerika Serikat memiliki tingkat periode yang cukup lama. Pada awal tahun 90, Anda dapat melihat dan berpikir bahwa angka positif tumbuh terlalu cepat dan angka negatif tumbuh terlalu lambat. Anda dapat melihat bahwa perekonomian negara Amerika Serikat tumbuh terlalu lama dalam kurun waktu yang sangat banyak, mulai dari awal tahun 90-an sampai akhir tahun 90-an. Oke, dari masalah ini dapat kita lihat bahwa adanya output negatif di sini dan dapat dilihat angka ini bergerak menuju output positif pada akhir tahun 90. Hal ini akan berjalan terus sampai krisis keuangan yang terjadi pada saat ini. Jadi, dari permasalahan di atas, jika kita melihat adanya periode panjang yang terjadi pada output positif, maka tingkat perekonomian akan tumbuh cepat dari yang seharusnya. Sekarang atau nanti, kita akan berpikir tentang hal ini. Dan kita akan menyadari bahwa itu merupakan sebuah masalah. Dan kemudian Anda bisa melihat adanya masalah krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Dan kita bisa melihat akibat adanya krisis keuangan ini, negara-negara Amerika Serikat yang asalnya memiliki output positif, kemudian turun menjadi output negatif. Pertumbuhan ini tumbuh terlalu lambat, dan hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Dan bahkan menurut OECD, hal ini akan terus berlanjut hingga tahun 2014. Sekarang, kita dapat membuat analisis yang sama dari setiap kelompok negara, bukan? Analisis ini biasanya paling mudah untuk mengembangkan negara-negara OECD. Karena kan, OECD dapat memperkenalkan jumlah anggaran yang tepat untuk setiap tahunnya. Misal, berapa banyak jumlah ekonomi yang dapat dihasilkan jika berada dalam di daerah yang potensial. Jadi, Anda bisa mengunjungi halaman web OECD di OECD.org. Pilih menu statistik dan carilah pilihan menu output gap. Di menu ini, Anda dapat menemukan angka pertumbuhan ekonomi untuk setiap negara yang ada di dunia. Dalam slide ini, saya akan hanya menempatkan empat negara saja, yaitu Amerika Serikat, Finlandia, Jepang, dan Portugas, untuk menjelaskan berbagai situasi ekonomi yang terjadi di negara tersebut mulai tahun 90 sampai 2010. Anda bisa lihat di slide ini, terdapat profil dari negara Amerika Serikat, yaitu pada bar merah. Anda dapat melihat bahwa negara Amerika Serikat memiliki nilai output gap positif pada awal tahun 90-an, dan kemudian mendapatkan juga satu nilai output gap negatif. Dengan kata lain, berdasarkan data di atas, nilai pertumbuhan ekonomi pada negara Amerika Serikat tumbuh terlalu lambat sepanjang tahun 90-an sampai ke awal tahun 2000-an. Selanjutnya, saya ingin Anda melihat untuk negara Jepang, yaitu bar hijau. Dan negara Jepang sangat menarik nilai pertumbuhan ekonominya. Di sini Anda dapat melihat bahwa negara Jepang pada awal tahun 90-an, nilai pertumbuhan ekonomi tumbuh jauh di atas nilai potensi yang seharusnya. Hal ini termasuk output gap positif. Dengan kata lain, kita mungkin mengatakan hal ini terlalu panas. Dan Anda dapat melihat sebagai orang Jepang, krisis keuangan melanda sepanjang tahun 90-an. Output gap yang awalnya positif kemudian menyusut, dan akhirnya output gap menjadi negatif. Jadi bisa kita lihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi negara Jepang tumbuh di bawah nilai potensial mulai dari tahun 90-an sampai saat ini. Hal ini benar-benar termasuk output gap yang panjang yang negatif. Selanjutnya, akan kita beri nama untuk istilah-istilah ini. Anda mengetahui bahwa pada akhir tahun 90-an, krisis ekonomi pada wilayah Asia Tenggara dimulai. Krisis ini melanda juga pada seluruh bank yang terdapat di negara Jepang ketika bank tersebut mulai pulih dari krisis. Pulih dari keuangan mereka sendiri dan menyebabkan output gap juga ke depannya. Selanjutnya, kita lihat negara Finlandia. Negara Finlandia termasuk negara yang menarik dari segi nilai ekonomi. Dikarenakan jatuhnya negara Uni Soviet, kemudian pada saat itu Finlandia mulai bergerak dari periode Finlandian Session, ketergantungan dari negara-negara blok Soviet. Anda dapat melihat, Finlandia memiliki nilai output negatif yang besar pada tahun 90-an. Hal ini tidak terlalu resesi atau mengalami kemuluran. Tetapi, nilai itu berarti GDP yang tumbuh jauh lebih lambat dari nilai GDP yang seharusnya. Oke, mungkin masalah yang memperburuk dalam kasus ini adalah pengangguran. Anda dapat melihat, seiring berjalannya waktu, negara Finlandia dapat keluar dari zona tersebut. Negara Finlandia keluar dari zona tersebut pada awal tahun 90-an. Hampir semua masyarakat Finlandia, kecuali negara Jepang, mereka masuk lagi dari zona tersebut, keluar lagi, dan kemudian kembali lagi. Jadi, Anda dapat melihat ini semacam variasi dari waktu kuat. Jika kita lihat negara Portugal yang memiliki garis ungu, Anda dapat mendapatkan cerita yang berbeda pula. Anda dapat melihat Portugal memiliki output gap positif yang besar. Overheating tumbuh terlalu cepat di awal tahun 90. Anda dapat melihat dips turun karena sebagian besar nilai ekonomi negara ini terjadi di pertengahan tahun 90. Kemudian muncul kembali pada akhir tahun 90, naik sampai tahun 2000, dan kemudian negara Portugal turun menjadi nilai output gap negatif pada awal tahun 2000-an. Nilai ini tetap bertahan hingga saat ini. Jadi, dengan hanya melihat nilai ekonomi pada negara berbeda, kemudian membandingkan berapa banyak nilai ekonomi dari negara tersebut yang bisa tumbuh, kita dapat menyimpulkan bahwa jika nilai innerflasi relatif konstan dan tingkat pengangguran berada pada tingkat yang cukup baik, sehingga kita bisa mendapatkan gagasan dari mana mereka berdiri dalam arti apa masalah yang mereka miliki. Di satu sisi, melakukan hal ini bisa dianalogikan dengan dokter, dengan cara melihat tubuh manusia yang sangat kompleks, dan kemudian memahami semua bagian tubuh manusia tersebut dengan indikator yang berbeda. Masalah yang berbeda. Dokter kemungkinan dapat mengukur suhu badan Anda, tekanan darah, dan kemudian dokter dapat mengambil gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, apa yang salah dengan keadaan fisik. Analogi ini dapat kita implementasikan dengan apa yang kita lakukan dengan GDP. Kemudian kita dapat membandingkan potensi nilai ekonomi GDP dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.